Hai sahabat Agripedia, sebelum masuk ke inti video kita hari ini, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya. Ayo sama-sama kita bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan inspirasi kepada semua orang. Cara Ternak Kambing Tapa Ngarit, Tapa Angon dan Tanpa Bau, Mudah dan Menguntungkan Ternak kambing jadi salah satu pilihan usaha bagi masyarakat Indonesia, karena memiliki keuntungan yang cukup besar. Kamu juga dapat memulai dengan modal kecil-kecilan untuk berternak, namun perlu ketekunan dan perawatan yang baik untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Ada banyak sekali hal yang bisa kamu kembangkan dari memilih pakan alternatif dan menyiapkan kandang yang sesuai. Pakan pengganti yang sesuai ini bisa menjadi langkah antisipasi jika musim kemarau tiba, jadi kamu bisa memberikan pakan tanpa ngarit lagi. Berikut ini Agripedia akan memberikan tips dan trik cara ternak kambing agar bisnis kamu makin menguntungkan. Pertama, Kandang Yang Ideal Bayangkan jika kita tinggal di rumah yang sempit, pengap dan gelap alias tidak terkena sinar matahari, pasti rasanya gak nyaman dan bikin penyakit silih berganti datang. Nah, salah satu tips utama dalam memelihara kambing adalah manajemen kandang yang baik. Kamu harus memastikan kambing berada di tempat yang cukup tinggi dan terhindar dari genangan air. Jadi, posisi kandang harus tinggi ya. Selain itu, pastikan ternak kambing selalu mendapatkan sinar matahari pagi yang cukup. Pastikan kandang ternak terlindung dari tiupan angin langsung dan jaraknya jauh dari rumah atau sumur. Salah satu keuntungan ternak kambing ini adalah ukuran kandang yang tak terlalu besar. Jadi, kamu bisa membuat kandang kambing berukuran 3 x 1,5 meter. Bisa dipakai untuk 10 ekor kambing. Dengan demikian, pemeliharaan kambing pun jadi lebih mudah. Dengan kandang yang minimalis ini, ruang gerak kambing terbatas dan bisa mempercepat pengemukan. Kedua, lakukan perawatan kandang kambing. Kamu juga harus melakukan perawatan dan membersihkan kandang secara rutin. Tidak hanya lantai kandang saja, tapi juga tempat pakan dan seluruh bagian kandang. Cek jika ada kerusakan dan perbaiki segera. Kamu bisa memilih kandang dengan jenis panggung. Dengan kandang panggung ini, ternak kambing jadi lebih sehat karena kebersihannya yang terjaga. Soalnya, kotoran dan air kencing langsung jatuh dan membuat kandang jadi kering. Selain itu, kambing pun juga lebih aman karena terhindar dari hewan liar. Ketiga, pilihlah bibit kambing berkualitas. Memilih bibit berkualitas adalah salah satu faktor yang memberikan kesuksesan bisnis ternak kambing. Sebaiknya, kamu pilih bibit kambing yang baik untuk menggemukan. Beberapa cirinya yaitu umurnya lebih dari 8 bulan, berbulu mengkilap, mata jernih bersinar, badan panjang, tegap, dan sehat. Bibit kambing jantan lebih diutamakan. Untuk mengetahui jenis kambing unggulan, kamu bisa memilih beberapa jenis kambing ini. Kambing kacang Kambing kacang ini punya daya reproduksi yang tinggi. Baik jantan atau betina adalah tipe kambing pedaging. Jadi, cocok sekali buat ternak. Adaptasinya dan daya tahan tubuhnya bagus. Jadi, kambing kacang ini bisa jadi salah satu pilihan bibit berkualitas untuk diternakkan. Berikut kambing etawa. Kambing ini punya tubuh yang tegap dan perawakan yang besar. Selain bisa diternak, bisa dijadikan kambing pedaging. Etawa ini bisa jadi kambing penghasil susu. Kambing jawarandu Kambing jawarandu adalah hasil silangan dari kambing peranakan etawa dengan kambing kacang. Keempat, Berikan pakan kambing yang terbaik. Kombinasi pakan kambing terbaik adalah fermentasi pakan kambing dan konsentrat. Ternak kambing modern menggunakan fermentasi pakan kambing untuk mengganti makanan ternak. Sebab, fermentasi ini bisa memenuhi kebutuhan protein dan juga serat kasar. Pilihan pakan agar cepat gemuk salah satunya adalah dengan fermentasi ini. Fermentasi ini juga bisa membuat kamu menghemat anggaran karena pakan konsentrat. Alhasil, pengeluaran kamu pun jadi lebih efisien karena fermentasi yang harganya murah. Penggunaan pakan alternatif ini bakal memberikan dampak yang sangat besar dalam kebutuhan produksi. Untuk membuat fermentasi pakan kambing, caranya juga mudah. Sebab, kamu bisa mendapatkannya dari limbah pertanian atau limbah organik dari sekitar lingkungan kita. Beberapa sista limbah pertanian itu seperti kulit kopi, jerami, kulit buah kakao, daun singkong, tebon jagung, dan masih banyak lagi. Berikut ini, cara fermentasi pakan dari jerami. Alat dan bahan 100 kg jerami padi 1,5 kg molasses 1 liter M4 Air secukupnya Pisau atau alat pencacah jerami Drum atau wadah tertutup Bak atau wadah terbuka Cara membuat pakan fermentasi kambing Pastikan jerami bersih dan tidak ada kotoran karena bisa membuat proses fermentasi terganggu Cacah kasar jerami dengan ukuran 10 cm Masukkan jerami ke dalam bak, lalu tambahkan molasses 1 liter M4 dan air secukupnya, lalu aduk rata Simpan dalam wadah tertutup dan biarkan 1 minggu Setelah 1 minggu, kamu bisa menggunakan jerami untuk pakan kambing Setelah itu, campurkan larutan pada air minum atau pakan konsentrat kambing Pakan fermentasi ini sangat baik untuk berbagai jenis kambing Nafsu makan kambing akan bertambah dan pertumbuhannya pun makin baik Selain itu, kotoran ternak pun tidak berbau Kelima, pemeliharaan ternak kambing Lakukan pemeliharaan dengan manajemen yang baik dari pemberian pakan, perawatan ternak, dan jaga kesehatan ternak kambing Kamu harus memberikan pakan dengan frekuensi yang tepat dan rutin Pemberian pakan diberikan pada pagi dan sore hari Pemberian pakan teratur dan konsisten akan berpengaruh pada hasil pengemukan Selain melakukan perawatan, mandikan ternak minimal 2 kali dalam setahun Kita saja yang jarang mandi, pasti gampang kena jamur dan gatalkan, apalagi kambing Jadi, memandikan dan merawat kambing akan membuat ternak jadi lebih sehat dan tak gampang sakit Keenam, perhatikan masa panen saat kambing siap jual Nah, salah satu kelebihan dari ternak kambing ini adalah masa panen yang cukup singkat Yaitu hanya 90 hari alias 3 bulan saja Untuk kambing kacang, rambon maupun etawa Dengan pemberian pakan yang teratur, setiap hari bisa naik 75 gram per ekornya Jadi, kalau kamu beli kambing berusia 8 bulan, maka usia 11 bulan kambing sudah siap panen Waktu pemeliharaan kambing bisa dimulai 3 bulan sebelum lebaran haji Kemudian, panen dilakukan ketika lebaran haji Hingga keuntungan yang didapat maksimal dan berlipat ganda Semoga video ini bermanfaat untuk kamu yang ingin mencoba berkena kambing Jangan lewatkan informasi menarik lainnya di channel Agropedia Terima kasih, semoga bermanfaat Maat